ini baru saja saya kedatangan baterai laptop untuk laptop saya yang hampir ini karena ini sudah ngedrop baterainya biasa kalau sudah penyakitnya laptop itu rata-rata dalam baterainya ngedrop setelah dipakai beberapa bulan atau sampai hingga bertahun-tahun memang semua laptop tuh masanya di baterai itu lebih cepat ngedrop tidak sampai tahan lama ini baterainya sudah sampai mungkin dia tanya Mas gimana caranya menyamakan tipe-tipe baterai sama tipe laptopnya caranya cukup mudah teman-teman tinggal sampaikan tipe laptopnya ke penjual online misalnya kayak punya saya nih ini kan ini kan laptop HP HP tipe AF118 AU jadi tinggal di pencairian Tokopedia atau di Shopee ketika di pencairian itu tipe laptopnya ini dia ini tipe laptopnya saya disini dari sebelah sini AF14 AS 119 AU jadi teman-teman karena tiap dapat itu pasti punya tipe dan merek dan tipenya sendiri ada merek kemudian tipe nah tipe merek dan tipe ini ketika di pencarian di toko online nah seperti ini contohnya saya masuk ke salah satu marketplace yang di Tokopedia ketika di pencarian kemudian kemudian disini kita ketikkan merek sama tipenya atau kita di kata awal ketikan baterai Hai laptop HP HP karena ada satu HP 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 14 nih tipenya AF118 AU dan kita cari ini nah ini dia keluar semua disini ini ada berapa part ini jadi kita tinggal membelinya tinggal kita pasang tinggal kita pesan maksudnya jangan lupa untuk teman-teman tanyakan terlebih dahulu sebelum pesan kita tanyakan apakah pertama yang ditanyakan apakah baterai ini benar-benar cocok untuk tipe laptop saya kita hanya memastikan saja yang kedua apakah stoknya masih ada karena kadang-kadang stoknya sudah habis itu karena ketika ini dibuat catatan ya saat kita pesan ternyata tidak Teng tipe-tipe baterainya berbeda jadi kita bisa mengkomplain karena sebelumnya kita sudah tanya lewat chat yang sudah disediakan teman-teman selamat mencoba saya sudah pesan baterainya saya bisa buka dan boxing dan dia masih segel saya akan buka ini ini dia ini saya akan buka baterainya saya geser ini agak susah ya oh gini nah ini dia nah terus saya ganti yang ini ini sama kan ini sama persis banget ini tinggal kita pasang seperti ini masukkan dorong-dorong ke bagian dalam ini ada dua ada dua cara kita bisa menghidupkannya kalau dia tidak hidup kita harus mengecasnya terlebih dahulu saya akan coba hidupkan ini bisa atau tidak ternyata tidak hidup berarti dia butuh di charge terlebih dahulu oke teman-teman saya akan sampai disini saya menjelaskan bagaimana cara untuk membeli baterai laptop agar tidak keliru sampai ketemu di tutorial lainnya selamat menikmati